Wilayah yang memiliki luas sekitar 1906,26 hektare ini dihuni oleh 1.397 jiwa yang mayoritas memeluk agama Islam dan etnis Jawa. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, masyarakat ini dapat membangun masjid dan menghimpun kelompok pengajian sebagai aktivitas rohani mereka setiap harinya. Mengenai kegiatan keagaman, mungkin kemanusiaan-kemanusiaan, bahwasannya di sini setiap sebulan-sebulan keusahaan-sebulan, lalu banyak sekali upar teman-teman dan lalu setiap lingkungan ada tahilin-futin. Di antaranya mengenai tentang perlengkapan kain kafan itu pun sampai sudah alhamdulillah. Mungkin di setiap lingkungan masing-sebulan ada, itu harapan saya. Dan khususnya tentang keagaman, mungkin ini ya generasi keagaman-kemanusiaan, apa yang selama mas Gifrah di sini juga supaya dicontoh. Di ranah pendidikan, daerah ini juga tidak mau ketinggalan. Saat ini telah didirikan bangunan sekolah dasar dan telah meluluskan banyak generasi dari tahun ke tahun. Sekolah yang menjadi satu-satunya kebanggaan masyarakat jangkang telah bertahun-tahun dipertahankan. Namun, waktu terus berjalan dan kondisi sekolah ini pun semakin memburuk. Dan di beberapa bagian sekolah sudah tidak layak guna. Tapi, hal itu tak menyerutkan semangat dari para murid SD 28 ini. Kegigihan dan ketekunan belajar menjadi modal utama untuk siswa dan sekolah ini bertahan dan terus meraih prestasi. Semangat itu pun tak berhenti sampai di situ. Belajar agama dan Al-Quran juga menjadi kegiatan mereka sehari-hari, sepulangnya dari sekolah. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang dididikan oleh Pak Susianto ini sangat diminati anak-anak, walaupun dengan sarana yang serba terbatas. Taman Pendidikan Al-Quran Tahun 2006 itu di Masjid Baitur Rahman Tentunya yang pertama itu, yang mendidikan itu adalah orang-orang yang pulang dari Pondobosantren. Salah satunya dari Pak Sokheb, Pak Darmani, juga ada si Pak Siswanto, terus kemudian Pak Sotikun, kemudian saya. Ya, pokoknya jumlahnya banyak sekali lah. Kalau pekembangannya sebenarnya itu sangat, sangat pesat sekali sebenarnya. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 itu, TPA Sifat ini kurang lebih itu hampir 53 anak. Selain Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, di jangkang satu ini juga telah dibangun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Lembaga ini dikelola oleh PKBM Simpati, pusat kegiatan belajar masyarakat, yang berdiri sejak tahun 2008, dan telah mendidik 40 anak usia dini. Lembaga ini terbantukan oleh beberapa tenaga kerja, dan hingga saat ini terus aktif. Lembaga Pendidikan Al-Quran Kemajuan masyarakat jangkau 1 tak lepas dari kebersamaan dan rasa gotong royong Yang memang telah tertanam dari setiap masing-masing warganya Semoga jangkau terus bertahan dan terus berkembang hingga 10 tahun, 30, dan 50 tahun yang akan datang Untuk membangun masyarakat berkualitas dan produktif serta sejahtera Kita dimanapun kita mau di ujung pelosok sekalipun orang kubur raya harus punya optimisme kuat Harus punya keyakinan bahwa mereka dan kita harus mampu membukakan jalan terus untuk anak-anak kita Supaya mereka semua bisa hidup lebih baik, lebih baik untuk yang akan datang Jangan pasti bisa Terima kasih telah menonton!